Kita tambahkan juga yang paprikanya ya, sayurannya juga sebetulnya bebas. Kalau mau pakai pak choy, mau pakai wortel, mau pakai... Kembali lagi pemirsa bersama saya dan Bonita. Tadi ingat kan kita bikin mie pandan, ini mie-nya mau direbus, tapi kalau ngerebus fresh noodle seperti ini cepat sekali. Ini airnya juga sudah kita didihkan, tapi sebelum kita rebus mungkin ada baiknya kita siapkan dulu untuk tumisannya ya. Oke Bonita, di sini ada paprika, saya minta tolong kamu potongin kecil-kecil seperti ini bisa ya? Bisa ya, ini paprika-nya warna-warni biar dia cantik. Terus yang ini hijau sudah saya potong ya penirsa, tinggal sekarang yang merah kita potong juga. Seperti ini, itu yang gunung di belakang yang cantik sekali, itu gunung apa Bonita? Oh itu kawah, gunung Pak Pandayan. Kalau yang sebelah sana, itu cikurai namanya. Wow. Jadi galut memang dikelilingi oleh gunung ya, makanya kotanya dingin sekali. Oke, sekarang bawang bombay ya. Bawang bombay mau saya potong. Cukup dipotong memanjang seperti ini. Ini nanti yang kita tumis. Nanti mie-nya kita rebus juga. Oke. Lalu minyak direbus, perlu dikasih minyak gak sih? Kalau kita ngerbus mie, garamnya harus banyak. Garamnya saya tambahkan, lihat tuh, hampir satu sendok makan ya. Supaya apa itu, Farah? Biar dia nanti enak. Jadi minyak gak hamba. Gak hamba ya. Terus dia hasilnya juga lebih bagus. Dan kita tambahkan minyak. Minyak di sini sekitar satu sendok makan. Baru sekarang. Kalau untuk ngerebusnya kira-kira berapa lama? Wah kalau mie, ini kan kita mie yang segar ya. Jadi ngerebusnya sebentar, ini gak terlalu lama. Oke, kita tunggu sampai mie-nya matang. Sambil menunggu mie-nya matang, bawangnya mau kita tumis. Di sini kita kasih minyak juga. Kita kasih minyak secukupnya. Terus bawang bombay. Kita tambahkan juga yang paprikanya ya. Sayurannya juga sebetulnya bebas. Kalau mau pakai pak choy, mau pakai wortel. Mau pakai macem-macem, sawi bisa. Atau kalau yang gak suka sayur, gak pakai sayur. Gak sayur, it's so good for you ya. Oke, kita masukkan sama bawang putih. Nih, bawang putihnya ini bawang putih yang sudah dihaluskan. Iya, atau kalau bawang putih segar yang biasa juga tinggal dicop-cop. Bawang putihnya kurang lebih 1 sendok makan. Nah ini kita tumis sampai bawang putihnya mulai matang ya. Ini aromanya udah harum ya. Baru sekarang kita masukkan yang seafood-nya. Di sini ada cumi. Kalau mau pakai kaya basuh ikan gitu juga enak loh. Cumi sama udang. Kalau kadang-kadang cumi kan suka agak alat tuh. Karena kalau dimasak tuh. Iya itu kalau alat biasanya dia kelamaan masaknya. Jadi harus ras ya waktunya. Benar, jadi kalau udah masuk seafood itu sebentar aja biasanya. Nanti kita lihat udangnya udah mulai berubah ya warna udangnya. Ini kita tambahin sedikit daun bawang ya. Ini nanti kita kasih sedikit kaldu aja. Kaldu aja ya. Tapi kayaknya we'll make it dry. Iya kita bikin dia agak kering aja ya. Ini daun bawang. Ini mie-nya udah bisa masuk ya. Jadi mie-nya udah matang. Langsung dicampur di sini ya. Iya langsung aja langsung. Sebentar sekali dia masak mie-nya. Langsung aja kita masukin. Kita kasih satu sendok makan saus tiram. Kalau yang suka pakai kecap manis bisa pakai kecap manis ya. Sama kecap ikan. Jadi ini udah asin nanti garamnya harus hati-hati. Mungkin ini udah gak perlu garam kali ya. Kecap ikannya udah asin ya? Benar dia itu udah asin biasanya. Iya. Kaldunya bisa kaldu seafood atau kaldu sayuran. Kaldu ayam juga bisa kalau mau. Oke. Ini udah mau. Ini udah enak banget ya. Ini kita cicipin dulu ya. Supaya tahu asinnya kurang atau. Gimana asinnya? Udah cukup kan? Iya. Udah cukup asin. Tinggal kita kasih sedikit lada. Kalau yang suka pedes deh Farah. Wah. Apu masaknya bisa dikasih potongan cabai atau? Boleh, boleh banget. Iya. Itu benar-benar sesuai selera ya. Oke. Bonita. Are you excited? Yes. Udah siap nih minya. Udah gak harus sabar. Benar. Kita bikinnya dari awal sampai akhir ya. Dari minya sampai sekarang jadi seperti ini. Tuh. 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 Ini tinggal kita kasih. Kita gias pakai tomat cherry ya. Sudah kelihatan ada udangnya. Terakhir Bonita kita kasih bawang goreng ya. Bawang goreng benar-benar. Dikasih giasan sedikit ya. Ini ada bunga kucai. Make it pretty. This is it. Mee pandan to mee seafood ala Syafara Queen dan Bonita. Bawang goreng benar-benar sesuai selesai 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 Terima kasih.